Pemisa Keterbatasan Fisik Siapa sangka pakaian-pakaian batik ini merupakan hasil dari sekelompok difabel di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Berbagai corak dan warna baju batik ini terlihat sangat indah dan terkesan elegan saat dipakai. Meski mempunyai keterbatasan, namun para difabel ini tidak menyurutkan semangatnya untuk berkarya. Dengan menggunakan alat canting, para pemuda-pemudi difabel ini nampak mahir meneteskan warna di kain putih tersebut. Corak batik yang dibuat pun berasal dari Jawa Barat, yaitu corak batik gurilem. Hasil karya batik oleh kaum difabel ini dijual ke berbagai UMKM dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tak hanya itu, hasil karyanya ini sering dipamerkan di berbagai ajang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Satu tahun, karena alasannya, ya suka membatik sampai pertama awalnya cukup atau gimana, jangan sampai satu tetes pun jangan sampai keluar dari garis gitu. Ya ada yang berdua, ada yang sampai berwarna, ada yang sampai berwarna, ada yang berdua. Para difabel ini sebelumnya mendapatkan pelatihan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, program pelatihan batik merupakan bagian dari revitalisasi untuk meningkatkan kemandirian alumni dari pantai sosial dalam bidang sosial dan ekonomi. Tahun kemarin kita adakan, apa namanya, pazar UKM disabilitas. Dan ini sejauh barat, kemarin kurang lebih ada 45 lombok. Insya Allah tahun ini juga mudah-mudahan jadi di Jawa Barat tiket nasional. Nah makanya tadi yang buat itu juga menjadi cikal bakal yang di Binaldi Riososial, di Binaldi Riososial, di Binaldi Riososial, di Binaldi Riososial, di Binaldi Riososial. Sehingga itu disebabkan kembang, kan. Kalau di situ nanti sudah PM, nanti mungkin di pulangnya mereka berkelompok. Diharapkan dengan adanya pelatihan membatik dari Dinas Sosial Jabar ini dapat membangun kemandirian sekaligus kepercayaan diri, serta mendapatkan penghasilan sendiri agar tidak bergantung pada orang lain. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV